Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Uni Recap dan selamat datang di alur cerita film Upgrade. Film yang dirilis tahun 2018 ini akan menceritakan seorang pria lumpuh, dimana semua anggota badannya, mulai dari kaki, tangan, kecuali lehernya, semuanya tidak dapat dia gerakan. Tapi jangan salah, meskipun dia lumpuh, nyatanya dia bisa mengalahkan sekelompok penjahat hanya dalam waktu yang sangat singkat. Penasaran? Langsung saja kita masuk ke ceritanya kan? Kisah akan berfokus kepada seorang mekanik mobil bernama Grey, yang mana sudah seharian ini dia disibukan dengan memperbaiki mobil pelanggannya. Diketahui, Grey sudah menikah dan memiliki istri bernama Asia. Tidak seperti Grey, Asia bekerja di sebuah perusahaan besar bernama Kobold yang bergerak di bidang teknologi, khususnya spesialisasi rekayasa tubuh untuk para tentara yang terluka. Di zaman yang sudah canggih seperti ini, tentunya teknologi seperti rumah pintar, ataupun mobil yang bisa berjalan sendiri, keduanya dapat ditemukan dengan cukup mudah. Berhubungan mobil yang diperbaiki Grey baru saja selesai, dia berencana untuk langsung mengantar mobil tersebut ke rumah pelanggannya. Dia juga meminta kepada Asia untuk ikut bersama dengannya, agar pada saat pulang nanti, dia bisa menumpangi mobilnya, dan tidak perlu repot mencari angkot atau gojek untuk bisa pulang. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah pantai, terlihat ada dua batu besar yang adalah pintu masuk dari rumah orang tersebut. Setibanya di dalam, mereka pun bertemu dengan si pemilik rumah yang sedang menciptakan sebuah awan buatan, dan dia bernama Aaron Kean. Di umur yang masih begitu muda, Aaron memiliki otak yang sangat jenius, bahkan dia sudah menjadikan perusahaannya sendiri yang dikenal dengan nama Vessel Computer. Sama seperti perusahaan tempat Asia bekerja, yaitu Kobold, Vessel Computer juga bergerak di bidang yang sama, tetapi Aaron mengklaim perusahaan miliknya jauh lebih berkembang dibandingkan perusahaan manapun. Kemudian, Aaron menunjukkan salah satu alat ciptaannya yang merupakan sebuah chip komputer, dan chip tersebut dia beri nama STEM. Tentunya, chip komputer ini memiliki fitur dan kegunaan yang sangat amat canggih, di mana dia bisa melakukan hampir segalanya, yang pada intinya, chip yang satu ini bisa menjadi harapan untuk perkembangan teknologi di masa depan. Setelah itu, mereka pulang menupangi mobil milik Asia yang bisa masuk ke dalam mode autopilot, dan karena tidak perlu repot mengamati jalannya, mereka berdua pun menggunakan kesempatan ini untuk berolahraga, yaitu bermain silat-silatan lidah. Tanpa disadari, mobil yang mereka tumpangi malah nyasar ke jalan yang berbeda, dan menuju ke sebuah daerah bernama New Crown. Faktanya, New Crown merupakan daerah tempat tinggal lamanya si Grey, dan dikatakan, pemukiman di sini terbilang cukup kumuh, dan banyak bangunan terbengkalai. Sadar akan hal itu, mereka berdua mencoba untuk mengetikan mobilnya, tetapi anehnya, mobil tersebut malah melaju lebih kencang lagi, sampai tiba di suatu tempat, mobilnya seketika langsung terjungkal. Tidak lama setelah itu, empat orang tidak dikenal mengeluarkan mereka berdua dari dalam mobil, dan terlihat ada sebuah drone mirip kepolisian yang merekam kejadian tersebut. Rupa-rupanya, ini adalah sebuah perampokan, di mana keempat orang itulah yang sudah meretas mobil yang mereka tumpangi, sampai mengalami kecelakaan. Tidak cukup sampai di situ, salah satu dari keempat orang itu, dengan teganya menembak Asia tepat di dadanya, sementara Grey sendiri, ditembak di bagian atas punggungnya, sampai dia sama sekali tidak bergerak. Pada momen tersebut, Grey sama sekali tidak bisa melakukan apapun, sampai sang istri harus meninggal tepat di depan matanya. Tiga bulan setelahnya, Grey sudah boleh keluar dari rumah sakit, tapi dia juga harus menerima sebuah kenyataan yang sangat pahit, bahwasannya, tubuhnya sudah lumpuh, kecuali lehernya yang masih bisa digerakkan. Akibatnya, dia harus menjalani sisa hidupnya di kursi roda, tapi untungnya, dia masih memiliki ibu kandung yang masih bersedia merawatnya. Di suatu hari, Grey dan juga ibunya menemui seorang detektif di kantor polisi yang bernama Cortez. Dialah orang yang mengurus kasus perampokan yang sudah membunuh Asia pada malam itu. Dikatakan, dia sudah menginterogasi dua orang yang mungkin ada sangkut pautnya dengan perampokan tersebut, tapi meski begitu, Cortez masih belum menemukan keempat pelakunya. Walaupun sudah dibantu dengan menggunakan teknologi drone yang dapat membaca identitas dari setiap orang, para penjahat itu pastinya memiliki suatu cara agar identitas mereka tidak dapat diketahui. Tentunya, hal itu membuat rasa frustasinya semakin bertambah, yang pada titik ini, Grey sudah tidak memiliki niat untuk melanjutkan hidup. Di saat itulah, dia menyuntikkan obat malamnya sampai lebih dari tiga kali, sampai-sampai, dia menjadi pingsan akibat kelebihan dosis. Keesokannya, ketika dia sedang dirawat, Aaron terlihat sedang mengunjunginya, dan tujuan dia datang kemari adalah untuk memberikan Grey sebuah tawaran. Masih ingat dengan STEM, chip komputer yang ditunjukkan Aaron di awal film? Nah, chip tersebut memiliki fungsi sebagai jembatan yang dapat menggantikan sarap-sarap yang sudah rusak, yang menjadi penghubung antara otak dengan seluruh anggota badannya. Artinya, dengan ditanamnya chip tersebut ke dalam tubuhnya, Grey akan langsung sembuh, dan dapat berjalan kembali hingga beraktifitas seperti biasanya. Akan tetapi, Grey yang sudah lebih putus asa, lebih memilih untuk mati saja, daripada harus hidup tanpa adanya sang istri tercinta. Awalnya, Grey memang menolaknya, tapi dia langsung berubah pikiran, dan menerima tawaran tersebut, yang mana chip komputernya akan ditanamkan pada lehernya. Operasinya sendiri dilaksanakan di rumahnya Aaron, dan semua ini dilakukan secara rahasia, dan jauh dari pengawasan pihak kepolisian. Setelah operasinya selesai, barulah mereka masuk ke dalam tahap uji coba, dan tidak butuh waktu lama, Grey dapat menggerakkan kedua tangannya, bahkan dia bisa berjalan seperti dulu lagi. Tidak cukup sampai di situ, dia juga bisa berlari dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari manusia normal pada umumnya. Terlepas dari itu, uji coba ini adalah sesuatu yang sangat dirahasiakan, dan Grey diminta untuk menandatangani surat perjanjian. Sepulangnya dari sana, Grey kembali membiasakan diri dengan tubuhnya yang sudah bisa digerakkan, sembari memeriksa beberapa dokumen, dan juga rekaman kejadiannya dikirim detektif Cortez. Namun di saat yang sama, sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Ternyata, Stem, chip komputer yang tertanam di lehernya, dapat berbicara dengan Grey, melalui gelombang suara yang dikirim langsung ke gendang telinganya. Sebagai chip komputer yang diklaim memiliki otak yang lebih cerdas dibandingkan manusia, tentunya, Stem memiliki pikiran dan juga kesadarannya sendiri. Kemudian, Stem menunjukkan salah satu kelebihannya, di mana dia dapat menemukan sesuatu yang menarik di dalam, rekaman tersebut. Salah satu pelaku yang menembak Asha, tidak terlihat memegang pistol, dan dia seakan menembak lewat telapak tangannya secara langsung, seperti halnya Tony Stark di film Iron Man. Tidak hanya itu, Stem juga melihat sebuah petunjuk di salah satu pelaku lainnya. Meskipun gambarnya agak burik, Stem dapat melihat dengan jelas, kalau ada semacam tato di pergelangan tangan orang tersebut. Supaya Grey juga dapat melihatnya, Stem pun menggambarnya secara manual, dengan menggunakan tangannya Grey sendiri. Seperti halnya kode QR, tato tersebut berisi data-data pribadi mengenai si pemilik tato, dan setelah Stem membacanya, dia menemukan nama Sirk Bradner, yang mana nama tersebut adalah nama dari salah satu pelaku, dan dia bertempat tinggal di daerah New Crown. Tanpa banyak pikir, Grey langsung menelpon Cortez untuk memberitahunya, tetapi Stem mengatakan, kalau ini masih belum cukup untuk dijadikan bukti. Alhasil, Grey tidak memiliki pilihan selain datang langsung ke rumahnya Sirk Bradner, untuk memastikan kalau dia benar-benar pelakunya. Setelah orangnya pergi, barulah Grey diam dia masuk ke dalam rumahnya, kemudian mencari sesuatu yang sekiranya bisa dijadikan sebagai bukti. Sampai tiba di ruang tengah, dia pun menemukan sebuah meja canggih yang berfungsi seperti Whatsapp, dan dia menemukan kata Old Bones berkali-kali, yang merupakan nama dari sebuah bar. Tak diduga, si pemilik rumah tiba-tiba sudah berada di depan pintu, sehingga dengan cepat, Grey bersembunyi di sebelah lemari. Namun itu sia-sia saja, lewat cermin yang ada di depannya, Sirk mengetahui keberadanya, dan dia langsung membanting Grey ke sana kemari, sampai tidak berdaya. Dalam keadaan terpocok, Stem meminta izin untuk membantu, dan setelah Grey memberikannya izin, keadaan langsung berbarik 180 derajat. Sirk yang awalnya unggul, langsung dihajar habis-habisan, di mana dia sama sekali tidak dapat melakukan perlawanan. Sampai di satu titik, Stem memutuskan untuk membunuhnya, dengan merobek mulutnya menggunakan pisau. Dan ini merupakan pertama kalinya Grey membunuh seseorang dengan tangannya sendiri, meski secara teknis, Stem lah yang sudah melakukannya. Sebelum pergi dari sini, Stem menyarankannya untuk memberisikan sidik jarinya yang menempel di beberapa benda, di mana Stem juga sudah mencatat setiap benda yang sudah Grey sentuh. Beberapa hari setelahnya, jasad Sirbretner ditemukan polisi, dan setelah isi jerawanya di bedah, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Mereka menemukan banyak sekali implan komputer yang tertanam di seluruh dadanya, terutama pada langan keringnya, yang juga tertanam sebuah implan senjata, yang memiliki fungsi yang sama dengan pistol sungguhan. Inilah yang menjadi alasan kenapa salah satu pelaku bisa menembak Asia melalui telapak tangannya, yang padahal dia sama sekali tidak memegang senjata. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan beberapa jejak sepatu di sekitaran TKP, dan setelah diteliti, jejak itu berasal dari oli mesin lama. Merasa tidak asing dengan jejak sepatu itu, Cortez merasa kalau pemilik jejak tersebut tidak lain adalah Grey, yang bekerja sebagai mekanik mobil. Dia pun memeriksa rekaman salah satu drone, yang saat itu sedang berada di sekitaran tempat kejadian berkara, dan benar saja, Grey terlihat sedang melintas di suatu jalan menggunakan kursi rodanya. Di sisi lain, Grey diperlihatkan sedang bertemu dengan Aaron, yang mana Aaron memberinya peringatan untuk jangan bertindak seenaknya lagi, apalagi sampai mencampuri urusan para polisi. Rupa-rupanya, Aaron sudah memasang pelacak di dalam setem, yang artinya kemanapun Grey pergi, Aaron akan selalu dapat memantau pergerakannya dari kejauhan. Tidak tinggal diam, Grey pun juga angkat bicara tentang satu hal, yang tidak diberitahu Aaron sejak awal, bahwasannya, setem ternyata memiliki kesadarannya sendiri, bahkan dia juga dapat berbicara dengannya. Mendengar itu, Aaron cukup dibuat terkejut, tapi dia kembali menegaskan, untuk jangan bertindak seenaknya lagi. Karena, jikalau polisi sampai menemukan stem, maka tidak menutup kemungkinan, stem akan diambil dari tubuhnya, dan itu akan membuat Grey kembali lumpuh selama sisa hidupnya. Malam harinya, Cortez yang masih curiga dengan Grey, kemudian datang ke rumahnya untuk memastikannya secara langsung. Cortez juga memberitahunya, Sirk Bradner, salah satu orang yang mereka interogasi, ditemukan sudah tewas di dalam rumahnya sendiri, dan pembunuhnya masih belum diketahui. Dia juga mempertanyakan hal tersebut kepada Grey, yang mungkin saja terlibat dalam pembunuhan ini, dikarenakan, Cortez melihatnya sedang melintas di tempat kejadian perkara pada waktu itu. Akan tetapi, sangat sulit rasanya untuk menuduh kalau Grey pelakunya, sebab dia juga punya alibi yang sangat kuat. Mana mungkin orang lumpuh sepertinya bisa berbuat sejauh itu, berjalan saja tidak mampu, apalagi sampai membunuh seseorang. Tidak peduli dengan peringatan yang diberikan Aaron, Grey tetap berbuat nekat, dan sesuai petunjuk yang dia dapat sebelumnya, dia datang ke sebuah bar yang bernama Oak Bones tersebut. Sebuah bar yang kebanyakan isinya orang-orang yang brutal, dan kemungkinan besar, tempat ini menjadi tongkrongan salah satu dari keempat pelaku yang sudah membunuh Asia. Setelah meminum segelas amir cap orang tua, Grey dengan pedenya bertanya kepada semua orang tentang perampokan yang terjadi tiga bulan yang lalu. Awalnya, semua orang tidak ada yang peduli, bahkan sampai menertawakannya, tetapi setelahnya, muncul seseorang berbadan tinggi besar, dan orang itu bernama Tolan. Kemudian, Tolan membawanya ke toilet yang ada di belakang, diikuti tiga orang temannya, di mana mereka berniat untuk menyiksanya. Sama seperti Sork, Tolan juga memiliki implan senjata yang tertanam pada langan kirinya. Dan setelah mengetahui, kalau dia merupakan salah satu dari keempat pelaku, Grey meminta Stem untuk mengambil Ali, dan langsung menghajar mereka semua dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, Grey memaksanya untuk mengatakan siapa orang yang sudah membayarnya, tetapi, karena Tolan masih tutup mulut, Stem menyarankan untuk menyiksanya terlebih dahulu. Dan karena tidak berani melakukannya sendiri, Grey kembali menyerahkan semuanya kepada Stem. Setelah wajahnya diris-iris sampai dipenuhi dengan banyak luka, Tolan pun menyebut seseorang yang bernama Fish Bredner. Dia adalah saudaranya Sork Bredner, dan juga pelaku yang sudah menembak Asia. Namun, belum sempat mengorek informasi yang lebih dalam lagi, Tolan sudah modar duluan, tetapi Grey menemukan sebuah kotak sirkuit bertuliskan kobol, yang tidak lain, adalah nama dari perusahaan tempat Asia bekerja. Dari sini kita bisa menyimpulkan, Sirk, Tolan, Fish, dan satu orang sisanya, keempatnya merupakan bagian dari hasil eksperimen, yang dilakukan oleh perusahaan kobol. Mengingat kobol adalah perusahaan, yang berfokus pada spesialisasi rekayasa tubuh, maka kemungkinan besar, hal itu bisa saja terjadi. Tidak cukup sampai di situ, Stem baru menyadari, kalau Aaron saat ini sedang berusaha, untuk mematikannya dari jarak jauh, yang mana itu akan membuat Grey menjadi lumpuh kembali. Akan tetapi, Stem memiliki sebuah cara untuk mengatasinya, di mana dia meminta kepada Grey, untuk segera mencari seorang hacker bernama Jamie, demi bisa meretas input pengaman yang ada di dalam sistemnya. Hal ini dilakukan, supaya pelacak yang Aaron pasang dapat dimatikan, dan Grey bisa terbebas tanpa perlu khawatir lagi, jika Aaron akan kembali melumpuhkannya dari jarak jauh. Sembari menuju ke sana, Grey menuliskan kode-kode di sekujur lengannya, yang mana semua kode itu, nantinya digunakan Jamie untuk meretas input pengaman tersebut. Baru saja mau masuk ke dalam, Aaron langsung mematikan sebagian dari sistemnya Stem, dan itu membuat kaki kirinya Grey langsung lumpuh seketika. Tidak menyerah, Grey tetap mengambil langkah demi selangkah, di mana dia juga harus pergi ke tempatnya Jamie yang ada di lantai 5, terlebih lagi, dia terpaksa menaiki tangga, sebab waktu yang dia punya tinggal sedikit lagi. Ketika sudah sampai di depan ruangannya Jamie, kaki kanannya langsung lumpuh, dan tidak lama setelah itu, Stem juga langsung dimatikan secara total. Beruntung, Jamie menyadari kedatangannya, dan di saat itulah, Grey langsung memberikannya sejumlah uang tunai. Kembali lagi ke barat tersebut, yang mana kita diperlihatkan, Fish bersama satu orang yang tersisa, sedang memeriksa jasad Tolan yang sudah bersimbah darah. Di sini kita diperlihatkan, kemampuan super milik Fish, di mana dia mampu melihat memori di dalam kepalanya Tolan, tepatnya beberapa detik sebelum dia mati. Dengan begitu, dia dapat mengetahui tempat di mana Grey sedang berada, lewat perkatanya Grey sendiri, yang saat itu sedang menyebut alamat apartemennya Jamie. Setelah itu, kita kembali diperlihatkan kemampuan super milik Fish, di mana dia mampu membunuh si penjaga bar hanya dengan jikongnya saja, dan jikong itu berisi robot-robot super kecil, yang digunakannya untuk merusak organ dalam daripada targetnya. Kembali lagi kepada Grey, di mana Jamie sedang mencoba untuk menghapus input pengaman yang ada di dalam sistemnya setem, dengan menggunakan kode-kode yang sebelumnya sudah dicatat di sekujur lengannya. Di sana juga terdapat beberapa orang yang sedang sibuk bermain VR, di mana mereka sudah bermain selama berminggu-minggu, tanpa istirahat sedikitpun, seakan-akan mereka sudah hidup di dalam dunia virtual tersebut. Setelah selesai melakukan peretasan, input pengaman dan juga pelacaknya berhasil dimatikan, tetapi Grey masih harus menunggu selama beberapa menit, sampai sistemnya kembali dinyalakan ulang. Merasa pekerjaannya di sini sudah selesai, Jamie pun bergegas pergi dari sana, dan meninggalkan Grey sendirian di tempat tersebut. Keadaan semakin bertambah gawat, ketika Fizz bersama dengan rekannya, diperlihatkan sudah sampai di apartemen tersebut, dan tidak hanya itu, dua petugas keamanan kiriman Aaron juga baru saja tiba di sana. Tak lama kemudian, Fizz dan juga rekannya sudah tiba, dan tepat ketika keduanya berhasil masuk ke dalam, Stem sudah kembali, dan dia langsung mengambil alih tubuhnya Grey untuk segera kabur. Nah asnya, dua petugas keamanan tersebut harus mengalami nasib yang sangat mengenaskan. Ketika mereka berdua sedang menuju ke lantai lima, Fizz yang dengan menggunakan penglihatan supernya, langsung menembak keduanya sampai mokat saat itu juga. Sementara itu, Grey dengan Mas Gondrom baru saja tiba di atap, dan dalam waktu yang singkat, Stem langsung menembak kepalanya, sampai hancur berkeping-keping. Tidak berselang lama, Fizz yang baru saja tiba, menemukan kondisi sepi dengan Grey yang sudah menghilang entah kemana. Sesampainya di rumah, Grey kembali dikejutkan dengan keberadaan sang ibu, yang tentu saja hal itu menjadi sebuah kejutan. Alhasil, Grey pun terpaksa memberitahunya tentang chip komputer yang tertanam di lehernya, yang mana uji coba tersebut juga sangat dirahasiakan, dan dia meminta sang ibu untuk jangan mengatakan hal ini kepada siapapun. Tidak lama kemudian, detektif Cortez datang menemuinya untuk bertanya sesuatu tentang kursi rodanya yang ditemukan di dekat bar tersebut. Tidak bisa mengelak, Grey pun mengakui kalau dia memang ada di sana dengan alasan untuk mencari pelaku yang sudah membunuh Asia. Namun, Cortez yang sedari awal sudah curiga kepadanya, tentunya tidak percaya dengan apa yang dia katakan, lalu dia meminta Grey untuk jujur dan mengatakan semuanya, karena jika tidak, dia tidak akan bisa membantunya. Mendengar itu, Grey malah menjadi emosi, lalu memaksanya untuk segera pergi. Ketika Grey ditinggal sendirian, Stem memberitahunya untuk segera menemukan face, di mana Stem juga sudah mendapatkan informasi alamat tempat dia tinggal. Stem juga mengatakan sesuatu, mengenai efek diapusnya input pengaman yang ada di dalam sistemnya. Selain membuat mereka berdua agar tidak terlacak, ternyata hal itu juga bisa memberikan Stem kendali penuh atas tubuhnya Grey, yang dengan kata lain, Stem bisa langsung mengambil alih tubuhnya kapan saja, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Dan sekarang yang harus mereka lakukan, adalah segera pergi ke tempatnya Fizz, kemudian membunuhnya, agar semua masalah ini bisa cepat diselesaikan. Tanpa mereka sadari, Cortez memasang penyadap di jaket milik Grey, di mana Cortez juga sedikit kebingungan dengan tingkah lakunya, yang terdengar sedang berbicara dengan seseorang bernama Stem. Tidak lama kemudian, Grey keluar rumah dengan mengendari mobilnya, sehingga dengan cepat, Cortez mengikutinya dari arah belakang. Di tengah jalan, Grey baru menyadari alat penyadap yang ada di jaketnya, dan dikatakan, alat penyadap itu adalah model lama yang tidak memiliki bagian digital di dalamnya, yang mana Stem juga tidak dapat mendeteksinya. Sadar kalau ini adalah perbuatannya Cortez, Grey langsung memaco mobilnya sampai kecepatan tinggi, dan di saat itulah, terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka berdua. Pada situasi tersebut, Stem tidak bisa membantu, dikarenakan, mobil Grey, Cortez, dan juga mobil-mobil yang lain, bukanlah mobil elektronik yang bisa dia retas. Namun, sampai tiba di satu titik, Stem menemukan ada satu mobil yang bisa dia retas, yang kemudian dia gunakan untuk menghantam Cortez, sampai mobilnya ringsek. Adegan berpindah kepada Fizz, yang baru saja tiba di rumahnya, tetapi dia langsung dikecutkan dengan keberadaan Grey, yang ternyata sudah tiba di sana. Keduanya pun terlibat suatu percakapan, yang mana di dalam percakapan tersebut, kita bisa mengetahui, ternyata, Fizz sama seperti Grey, yang mana di dalam tubuhnya, tertanam sebuah chip komputer, dengan tambahan beberapa fitur, yang fungsinya sudah kita lihat di sepanjang film. Fizz juga menambahkan, Kobo tidak ada hubungannya dengan semua masalah yang terjadi, tetapi memang ada seseorang, yang sudah membayarnya, untuk mencelakai Grey dan juga istrinya. Faktanya, target mereka pada malam itu, bukanlah Asia, melainkan Grey sendiri, di mana mereka diperintahkan, untuk merusak tulang belakangnya, sampai menjadi lumpuh, sementara untuk membunuh Asia, hanya sebagai bonus tambahan saja. Mendengar itu, Grey langsung menembaknya, tetapi tidak kena, dan di saat itulah, terjadi adu mekanik di antara mereka berdua. Nanobots, help Grey. Setelah mengalahkan Fizz sampai dia modar, Stem kemudian memindai semua pesan di dalam ponselnya, mengingat ada seseorang yang sudah membayarnya. Ternyata, orang itu adalah Aaron, yang artinya, Aaron sendirilah yang sudah merencanakan semua ini, di mana rencananya untuk membuat Grey lumpuh, bertujuan, agar dia bisa melakukan uji coba penanaman chip komputer kepadanya. Secara tidak langsung, Aaron juga lah yang sudah membunuh Asia, sehingga target balas dendam selanjutnya, adalah Aaron seorang. Setibanya di sana, Aaron terlihat sudah pasrah dengan penampilannya yang lusuh, tetapi di saat yang sama, Cortez tiba-tiba muncul, dan memaksa Grey untuk segera tiara. Tepat ketika Cortez ingin membor golnya, Stem tiba-tiba melakukan perlawanan, di mana Grey yang sudah tidak tahan dengan kebrutalan yang dia lakukan, mencoba untuk mengetikannya, sampai Grey dengan sengaja menusuk tangannya sendiri, dengan menggunakan pisau. Karena masih belum tumbang, Cortez kemudian langsung menyetrumnya, sampai Stem tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Dalam situasi tersebut, Aaron mulai menceritakan segalanya, kalau sebenarnya, dia sudah tidak menjalankan perusahaan ini sejak beberapa tahun yang lalu, karena sekarang, dia melayani seseorang yang jauh lebih cerdas daripada dirinya. Jadi, siapakah orang yang dimaksud? Rupa-rupanya, orang itu adalah Stem sendiri, dan dia juga lah, orang yang sudah merencanakan semua skenario, yang sudah kita lihat di sepanjang film. Dengan kata lain, dialah dalang sebenarnya, dari semua konflik yang ada di dalam film ini, yang artinya, dialah pelaku sebenarnya, yang sudah merencanakan pembunuhan terhadap Asia, dan juga orang yang sudah membuat Gray menjadi lumpuh. Stem juga bahkan membunuh semua orang yang sudah terlibat dalam rencananya, termasuk Fisk, Tolan, Serg, dan juga Mas Gondrong, dengan tujuan untuk menghapus semua jejaknya. Dan sekarang, dia berencana untuk membunuh Aaron, alias penciptanya sendiri, supaya Aaron tidak dapat menciptakan Stem-Stem yang baru. Alasan kenapa Stem melakukan ini, itu karena, dia menginginkan sebuah tubuh, agar dia dapat berevolusi, dan berkembang secara sempurna, tanpa adanya kekangan sedikit pun. Tepat ketika Aaron lengah, Stem langsung menusuk kepalanya menggunakan pisau, yang masih tertancap di telapak tangannya si Gray. Tidak lupa, Stem juga berniat untuk langsung menghabisi Cortez, tetapi hal tersebut kembali dicegah oleh Gray, sampai dia nekat menembak kepalanya sendiri. Entah apa yang sudah terjadi, secara tiba-tiba, Gray sudah berada di ranjang rumah sakit, tapi yang lebih mengejutkan lagi, Asia ternyata masih hidup, dan dia terlihat sehat-sehat saja. Namun, apa yang sedang kita lihat saat ini, tidak lebih dari sekedar mimpi yang diciptakan oleh Stem, hanya untuk mengurung kesadarannya si Gray. Sekarang, Stem telah memegang kendali penuh, atas pikiran dan juga seluruh anggota tubuhnya, di mana dia juga langsung menembak Cortez, sampai dia mudar. Kemungkinan selanjutnya, Stem akan menciptakan sebuah peradaban maju, yang hanya diisi oleh AI seperti dirinya, dan pastinya, semua manusia juga akan dia mustahakan. Dan film pun selesai. Oke, dan itulah alur cerita dari film Upgrade. Semoga kalian teribur ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya, agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye-bye. Terima kasih telah menonton!